Halo bosku kembali lagi di channel era mobile Jadi di video kali ini kita akan melakukan compare Yaitu Vivo Y36 5G vs OPPO A78 5G Oke bosku mungkin gak usah tunggu lama-lama lagi Mari kita masuk ke video pembahasannya Jadi di sebelah kiri saya ini sudah ada Vivo Y36 5G Dan di sebelah kanan saya ini sudah ada OPPO A78 5G juga Nah pertama-tama kita lihat dari segi harga Untuk harga di Vivo Y36 5G ini dia dibanderol dengan harga Rp 3.999.000 Dan untuk di OPPO A78 5G juga sama yaitu Rp 3.999.000 Jadi kalau kita lihat dari segi harga kedua device ini sama-sama dibanderol dengan harga Rp 3.999.000 Jadi gak ada yang lebih unggul yang gak ada yang lebih murah di kedua device ini Nah berikutnya kita akan lihat dari segi desain Untuk desain di Vivo Y36 5G ini dia memiliki ketebalan 8.1mm Dengan berat 190 gram dengan desain yang glossy dan elegan gitu Dan ada dua varian warna yaitu green dan black Sedangkan kalau kita lihat desain di OPPO A78 ini dia memiliki ketebalan 8mm dengan berat 188 gram Dan ada dua varian warna juga yaitu warna black dan warna purple Nah kebetulan yang kita pegang ini yang warna purplenya Dan di Vivo Y36 ini yang kita pegang ini warna green Nah kalau kita lihat dari segi desain mungkin desainnya di OPPO A78 ini dia lebih tipis dan lebih ringan Kalau dibandingkan di Vivo Y36 5G Nah berikutnya kita akan lihat dari layar Untuk layar di Vivo Y36 5G ini dia memiliki ukuran layar 6.6 inch Dan masih menggunakan layar IPS LCD dengan sensitivitas layarnya 90Hz Dan untuk kualitas layarnya ini sudah FHD plus Jadi untuk warnanya lebih terang juga dibandingkan yang masih menggunakan FHD aja Nah kalau kita lihat layar di OPPO A78 5G ini dia memiliki ukuran layar 6.5 inch Dan menggunakan layar IPS LCD juga Sensitivitas layarnya juga sama di 90Hz dan menggunakan layar FHD plus juga Jadi kalau kita lihat dari segi layar kedua device ini Menggunakan layar yang sama dengan kualitas layar yang sama hanya beda di ukuran layarnya saja Bedanya pun gak banyak Cuman 0.1 inch saja ya Di 6.6 dan 6.5 inch Jadi kalau kita lihat layarnya kita bisa bilang itu selera kita masing-masing Buat kalian yang pengen HP yang layarnya agak besar bisa pilih di Vivo Sedangkan untuk yang layarnya agak kecil bisa pilih di OPPO A78 5G ini Nah berikutnya kita lihat dari segi performa Untuk performa di Vivo Y36 5G ini dia menggunakan prosesor Dimensity 6020 Dan menggunakan sistem Android 13 Dan sudah ada sistem NFC nya juga Dibantu juga dengan baterai 5000 mAh dengan pengecasannya 44W fast charging Dan dia sudah ada sertifikasi IP54 nya juga Jadi dia sudah anti percikan air Nah disini Dimensity 6020 versi Androidnya 13 Nah kalau kita lihat performa di OPPO A78 5G ini Dia menggunakan prosesornya Dimensity 700 Dan sistem Androidnya juga masih menggunakan sistem Android 12 Mari kita cek Kita cek dulu ya Ini abort device Oh versi Androidnya dia sudah upgrade ya Sudah menggunakan versi Android 13 juga Jadi untuk bawaan awalnya itu di Android 12 Tetapi dia sudah upgrade sekarang di versi Androidnya 13 juga Dan sudah dilengkapi juga dengan sistem NFC juga Dengan baterai nya sama 5000 mAh Cuman pengecasannya yang berbeda yaitu di 33W Nah kalau kita lihat dari segi performa Kita bisa bilang di Vivo dia lebih unggul Karena dia menggunakan Dimensity 6020 Sedangkan di Vivo masih menggunakan Dimensity 700 Nah untuk versi Androidnya sama Di Android 13 Dan dilengkapi juga dengan sistem NFC juga Nah yang membedakan itu di sertifikasi IP54 Yaitu anti percikan air Jadi di Vivo ini dia lebih aman Karena dia sudah ada sertifikasi IP54 nya Baterai nya sama di 5000 mAh Cuman pengecasannya saja yang berbeda Yang di Vivo Y36 5G ini 44W Sedangkan untuk di Oppo A78 5G ini Masih 33W Jadi untuk pengecasannya lebih cepat di Vivo Kalau dari segi performa saya bisa bilang Di Vivo ini lebih unggul Kalau dibandingkan Oppo A78 Nah berikutnya kita lihat dari segi kamera Untuk kamera utama di Vivo Y36 ini Yaitu di 50MP dan 2MP kamera dip Dan untuk kamera selfie nya dia di 16MP Nah kalau kita lihat dari kameranya Cukup banyak fitur nya Ada 50MP Ada panorama Ada dokumen Gerak lambat Selang waktu Ada mode pro Pencahayaan ganda Tampilan ganda Dan foto live Nah Untuk kamera selfie nya itu di 16MP Jadi lumayan besar juga ya Untuk megapixel di kamera selfie nya Sedangkan kalau kita lihat kamera di Oppo A78 Sama dia ada 2 kamera juga Yaitu kamera utamanya 50MP Dan 2MP kamera dip Dan untuk kamera selfie nya Hanya di 8MP Nah kalau kita lihat di kameranya Sama cukup banyak juga fitur nya Disini ada Pro Extra HD Ada panorama Ada slow motion Timelapse Sticker dan text scanner Nah ada mode malam juga Ada video Foto Portrait Dan lainnya Seperti tadi Nah Nah kalau kita lihat dari kamera belakang Kedua device ini memiliki resolusi yang sama Yaitu kamera utamanya 50MP Dan 2MP Kamera dip Nah yang membedakan Yaitu di kamera selfie Kenapa di kamera selfie Saya bisa bilang Untuk kamera selfie Di Vivo ini Dia lebih unggul Karena megapixel nya lebih besar Yaitu di 16MP Sedangkan di Oppo Masih 8MP Jadi untuk kamera selfie nya Dua kali lipat Lebih besar Di Vivo Y36 5G Nah berikutnya Kita akan bahas Dari segi penyimpanan Untuk penyimpanan Di Vivo Y36 ini Dia memiliki penyimpanan RAM 8 Dengan penyimpanan Internal nya 256GB Sedangkan Kalau kita lihat Di Oppo ini Dia menggunakan RAM 8 juga Cuman penyimpanan Internal nya itu Hanya 128GB Nah jadi Kalau kita lihat Dari segi penyimpanan Saya bisa bilang Di Vivo ini Lebih unggul Karena Penyimpanan internal nya Dua kali lebih besar Kalau dibandingkan Di Oppo A785G ini Nah oke Bosku mungkin itu saja sih Video komperan kita Untuk kali ini Jika ada kesalahan Boleh kirim di kolom komentar Stay terus di channel kita Era Mobile Jangan lupa like Subscribe And share sebanyak-banyaknya Terima kasih